Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau rahasia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai pembubaran Front Pembela Islam atau FPI yang didirikan oleh Habib Rizik Siap Kemarin teman-teman, Pak Mahfud MD beserta jajaran telah mengumumkan bahwa FPI mulai tanggal 30 Desember ini tidak boleh beraktifitas menggunakan atribut FPI karena FPI sudah dilarang pemerintah Jadi kalau kita melihat teman-teman, sudah ada dua ormas yang diubarkan oleh pemerintah era kewimpinan Pak Jokowi yaitu Hisbut Tahrir Indonesia ini dilarang, yang kedua FPI ini dilarang Kalau HTI, kemarin kita melihat diubarkan karena karena dianggap akan membentuk pemerintahan baru Tetapi kalau FPI ini dilarang karena tidak memiliki SKT, Surat Keterangan Terdaftar Jadi ini tidak mendapatkan SKT Sebenarnya kemarin kalau kita lihat FPI ini sudah mendaptarkan ke Kemendakri tapi belum juga diberikan SKT oleh pemerintah dan hari ini FPI resmi diubarkan oleh pemerintah dan setelah diubarkan, diumumkan oleh Pak Mahfud MD kemudian biak TNI Polri datang ke Petamburan untuk menurunkan atribut-atribut Front Pembela Islam Tetapi yang menjadi pertanyaan saya teman-teman setelah FPI diubarkan, ternyata mantan anggota FPI ini mendirikan ormas baru yang disebut dengan Front Persatuan Islam jadi FPI juga Front Persatuan Islam jadi setelah diubarkan, kemudian membentuk lagi Front Persatuan Islam Apakah ini dilarang oleh pemerintah? Ini yang kita kurang tahu Tetapi yang pasti setiap warga negara itu boleh bersarikat berkumpul mengeluarkan pendapat dan organisasi ormas ini bagian dari bersarikat berkumpul ini dijamin oleh undang-undang tetapi saya juga tidak tahu apakah ini berlaku untuk FPI Front Persatuan Islam yang kemarin sudah didirikan jadi setelah diubarkan, kemudian membentuk lagi ormas yaitu Front Persatuan Islam dan menurut Aziz Januar teman-teman Front Persatuan Islam ini tidak akan didaftarkan ke kemendagri, ke pemerintah karena menurutnya akan berjumah saja jadi nanti ujung-ujungnya ya tidak diakui atau tidak diberikan SKT ini pandangan dari Aziz Januar kita lihat coba teman-teman pernyataan dari Pak Aziz Januar Aziz menjelaskan ormas bebas memilih untuk mendapatkan diri ke kemendagri atau tidak tidak ada larangan bagi ormas yang tidak mau mendapatkan diri ke kemendagri hal ini menurut Aziz sesuai dengan putusan MK nomor 82 garis miring PUU strip 11 strip 2013 halaman 125 Pak Aziz Januar ini adalah seorang pengacara, seorang advokat teman-teman, tentu beliau mengerti hukum karena Indonesia itu adalah negara hukum maka semua proses harus sesuai dengan hukum kalau tidak sesuai dengan hukum tentu ini melanggar hukum dan bisa dipidana nah, pernyataan Aziz Januar ini sesuai dengan hukum juga yaitu MK nomor 82 itu teman-teman jadi ormas itu boleh mendaftar ke kemendagri atau tidak mendaftar ke kemendagri tentu kalau tidak mendaftar ini tidak dapat SKT jadi legal standing untuk melakukan kegiatan-kegiatan besar ini jelas tidak bisa karena tidak punya SKT jadi tidak di bawah ke kemendagri jadi ini teman-teman front pemila Islam dihubarkan kemudian membentuk yaitu front persatuan Islam sebenarnya kalau kita melihat jauh-jauh hari teman-teman sebelum FPI ini dihubarkan Habib Rizik juga sudah pernah menyampaikan intinya bahwa jika FPI dihubarkan dia akan membentuk ormas baru dihubarkan lagi kemudian beliau juga akan membentuk ormas baru lagi dihubarkan lagi membentuk lagi ini kemarin juga disampaikan oleh Habib Rizik Sihab sebelum hari ini FPI dihubarkan oleh pemerintah nah teman-teman terkait pengubaran FPI ini kemudian membentuk front persatuan Islam coba kita lihat beritanya ini cukup menarik teman-teman kita ambil berita ini dari kumparan news teman-teman Habib Rizik akan ditunjuk jadi imam besar front persatuan Islam jadi tetap saja teman-teman Habib Rizik akan mengkomandoi yaitu front persatuan Islam pemerintah melalui Menkopol Hukam Mahfud MD telah melarang organisasi front pemila Islam sebab FPI tidak memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT di Kemendagri sejak 20 Juni 2019 jadi yang dilarang adalah front pemila Islam karena tidak punya SKT meski dilarang pemerintah sejumlah ex-pengurus front pemila Islam tidak berdiam diri mereka kemudian mendeklarasikan front persatuan Islam jadi apakah ini melanggar hukum atau tidak menurut saya ini setiap warga negara ini berhak untuk membentuk sebuah ormas membentuk organisasi bersarikat jadi ini saya pikir sah-sah saja jadi tergantung pemerintah apakah ini sah atau tidak karena kita juga tidak tahu apakah pembentukan ini sah menurut pemerintah dalam deklarasi itu Habib Rizik akan ditunjuk sebagai imam besar front persatuan Islam ya Habib Rizik ditunjuk sebagai imam besar front persatuan Islam kata salah satu deklarator front persatuan Islam Ikhwan Tuan Kota saat dikonfirmasi Rabu 30 Desember 2020 namun saat ini Habib Rizik masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya ia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan selain itu ia juga dijerat dengan kasus dugaan penghasutan ia dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara jadi memang hari ini Habib Rizik harus istiqomah dalam penjara teman-teman karena beliau ini diduga melanggar terkait protokol kesehatan sementara dalam pernyataan sikap resmi mereka front persatuan Islam meminta eksimpatisan front pemila Islam menahan diri dari segala tindakan yang dapat merugikan bahwa kepada seluruh pengurus anggota dan simpatisan front pemila Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan resim zalim maka dengan ini kami deklarasikan front persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membila agama bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 tulis pernyataan sikap front persatuan Islam jadi kalau kita melihat yaitu front persatuan Islam teman-teman ini berlandaskan kepada Pancasila undang-undang dasar 1945 jadi sebenarnya ini sah dan tidak melanggar undang-undang selama Ormas itu mempunyai landasan yaitu Pancasila undang-undang dasar 1945 dan FPI itu sebenarnya front pembela Islam kemarin sebenarnya juga berpegang pada itu tetapi menurut Pak Mahfud MD ini bukan masalah itunya tetapi karena tidak punya SKT itu teman-teman kemudian teman-teman beberapa jumlah nama ex pengurus FPI yang mendeklarasikan front persatuan Islam jadi kita lihat teman-teman yang mendeklarasikan front persatuan Islam itu siapa saja ini ada Habib Abu Fihir Alatas Kiai Haji TB Abdurrahman Anwar Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis Haji Munarman Kiai Haji Abdul Qadir Aka Kiai Haji Awed Mas Huri Ustadz Haris Ubaidillah Habib Idrus Al-Habsi Ustadz Idrus Hasan Habib Ali Alatas Habib Ali Alatas S.Kom Haji Tuan Kota Basalama Habib Safiq Alaidrus S.H Haji Baharu Zaman S.H Amir Ortega Sah Roni Haji Waluyo Joko Haji Lutfi S.H Kalau kita melihat teman-teman ini para deklarator ini adalah para Habib dan Kiai Haji jadi para ulama ini yang mendirikan front persatuan Islam jadi kalau ulama ini sudah mendirikan ormas seperti front persatuan Islam maka ini akan kuat dukungannya tentu akan banyak terutama dari ex anggota FPI Front Pembela Islam kemarin yang telah diubarkan oleh pemerintah lewat beberapa jabat diantaranya adalah Pak Mahfud MD jadi jadi ini adalah hal yang menarik untuk kita simak teman-teman terkait pendirian ormas baru front persatuan Islam setelah FPI Front Pembela Islam diubarkan oleh pemerintah sebelumnya Mahfud MD menjelaskan FPI sudah hubar sejak 21 Juni 2019 sebagai ormas karena tidak mengantongi SKT namun sebagai organisasi tetap berjalan nah kegiatan itu dianggap berentangan dengan hukum kita lihat lagi penyataan Pak Mahfud teman-teman sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan berentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau rahasia sepiak provokasi dan sebagainya Weber Mahfud MD ketentuan mengenai larangan kegiatan itu diatur perundang-undangan dan putusan MK nomor 82 PUU garis miring 11 garis miring 2013 tanggal 23 Desember 2014 jadi menurut Pak Mahfud ini pelarangan itu juga ada undang-undangnya undang-undang MK teman-teman tetapi kalau kita lihat teman-teman pernyataan dari asis januar tadi bahwa mendirikan sebuah ormas seperti front persatuan islam itu boleh memilih antara mendaptar ke pemerintah atau tidak jadi kalau mendaptar pemerintah dan dikasih SKT maka legal standing ada tetapi menurut asis januar boleh tidak mendaptar ke kemendagri katanya juga ada dasarnya yaitu putusan MK nomor 82 garis miring PUU strip 11 strip 2013 halaman 125 jadi ini biar para pengacara advokat yang berbicara mengenai boleh tidak ormas yang didirikan itu boleh mendaptar atau tidak ini biar para pengacara yang berbicara karena ini menyangkut masalah hukum menarik memang teman-teman terkait pembaharan front pembela islam kemarin yang disampaikan Pak Mahfud MD karena tidak pegang SKT jadi sejak 21 Juni 2019 ketika FPI tidak pegang SKT maka kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan FPI adalah melanggar hukum itu kemarin yang disampaikan Pak Mahfud MD nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax